Wajah Adzam sudah disebut mirip calon ayah sambungnya, Ladislao meski Nathalie Holscher belum resmi menikah lagi. Hal ini berkat unggahan Nathalie Holscher saat menghadiri pernikahan Adi Bahanza dan Egi Maulana Fikri pada minggu 11 Desember 2023 lalu. Dalam postingan tersebut, mantan suami Sule ini tampil dengan gaun pendek berwarna hitam dan emas. Dia datang bersama putranya, Adzam juga sang tunangan, Ladislao. Di sisi lain, Ladislao mengenakan kemeja panjang dengan warna yang senada dengan Nathalie Holscher. Dia juga terlihat menggendong anak Sule saat berfoto bersama pengantin. Unggahan tersebut sontak menyita perhatian publik. Tak sedikit warganet yang menyebut wajah Adzam terlihat mirip dengan Ladislao, tunangan Nathalie Holscher. Diketahui setelah bercerai dengan Sule, Nathalie Holscher memang sudah beberapa kali menjalin hubungan dengan pria lain. Namun kini ia sudah menjatuhkan pilihan pada Ladislao meski mereka belum lama mengenal. Bahkan, keduanya berencana untuk menikah pada 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!